Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar Kembali lagi bersama saya Rudi Doa Masih dalam seri pembelajaran seputar IT Pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan Pembelajaran dasar-dasar visual basic Excel Pada episode kali ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara mengupload gambar Agar file Excel kita tidak berat dan tidak besar kapasitasnya Nah mungkin teman-teman semua pasti pernah membuat aplikasi sederhana Yang di dalamnya itu menampung beberapa foto Pasti akan terasa berat apabila foto itu ditumpuk pada satu sheet atau pada satu workbook Nah pada kali ini kita akan praktek bagaimana caranya Upload foto tapi foto itu kita ubah menjadi text Lalu kita panggil lagi dalam bentuk foto Oke tapi sebelum dimulai seperti biasa silahkan di Bukung channel ini dengan cara di subscribe ya teman-teman Di like apabila suka dan di komen apabila masih belum jelas Tentang materi yang saya bawakan pada pertemuan kali ini Oke mari kita mulai teman-teman Kita akan membuat file tersendiri untuk gambar Kita akan membuat upload foto Nah yang pertama kita sudah siapkan file seperti ini Kita akan membuat user form agar mengisi ini dari user form Kita ke tab developer Untuk materi seputar user form silahkan di cek di video episode berapa ya Saya lupa silahkan di cek aja Saya akan percepat teman-teman Terima kasih telah menonton Oke selesai teman-teman Kita sudah mendesain user form nya Nah kita akan membuat codingannya Saya juga sedikit percepat Silahkan codingan dari masing-masing item Sudah pernah saya buat videonya di masing-masing episode Yang pertama saya akan membuat codingan Tampilkan user form Klik kanan Insert module Kita buat Sub tampilkan Oke sudah kita jalankan Nah sudah jalan teman-teman Sekarang kita buat coding tambah data Atau input data Atau input data Terus saya akan inputkan data nama ya teman-teman Dari textbook nama Kolom berapa nih Satu dua tiga Kolom ketiga Saya copy aja Saya copy aja Yang ini Saya komentarin dulu Nah lanjut Kalau sudah kita ke cancel Word order seperti ini Nah Ini Kita copy Codingan untuk Fotonya Ke unggah Klik kanan Eh klik dua kali maksudnya Kita paste disini Untuk codingan upload foto juga sudah di video episode ke-15 Nah pada bagian image 1 Itu kita rubah jadi Nama foto yang akan kita tampilkan IMG foto Baru bagian sini Itu akan menampilkan label Jadi label ini akan dikirim ke Sini Ke upload foto Input Ini sama dengan LBL Patch caption Oke Nah kita akan mengisi jenis kelamin dan kelasnya Agar menjadi pilihan Karena ini combo box teman-teman Klik dua kali Pilih user form Initialis Saya pindah ke atas Waktu kita kedatang dua Yang ini CFD kelas Saya gunakan array juga Oke Sekarang kita coba jalankan Nama siswa Jenis kelamin Laki-laki kelas 1 Upload fotonya Nah ini nomor 3 nih Nah ini belum muncul partnya teman-teman Kita kembali ke codingan Di bagian Upload foto ya Di bagian sini Nah kita tambah LBL patch Titik caption Sama dengan lokasi foto Kita jalankan Kelas 1 Fotonya ini Nah sudah muncul teman-teman Ini patch fotonya Nah ini Apa Ini yang nanti dikirim ke Kolom foto ya teman-teman Kita klik input Nah ada yang salah nih Apa nih Kembali ke codingan Oh Ininya jangan di BK Tunggah foto Kita input Nah berhasil Sudah benar teman-teman Sekarang Tambahkan keterangan Kalau ada Berhasil Data berhasil Ditambah Sukses Oh komanya gak ada Koma Kita isi lagi City Jenis kelamin perempuan Kelas 2 Input Nah data berhasil Ditambah Sekarang Kita Buat Setelah berhasil Ditambah Nutup ya Misalnya Adrian Jenis kelamin Laki-laki S Mana nih Saya isi lagi Saya isi lagi Saya isi lagi Nah sekarang Kita akan coba Tampilkan Foto ini Dengan Metode Index ya Teman-teman Dengan Metode Index Kita Rubah dulu Ini Sheet Database Ya DB aja Disini Sheet View Oke Kita akan Menampilkan Data siswanya Disini Saya Rubah dulu Warnanya Nah disini Pilih Foto Disini Nama Disini Jenis Kelamin Disini Apa tadi Kelas Oke Kita Perbesar Sedikit Titik 2 Titik 2 Titik 2 Nah ini Kita akan Jadikan List ya Jadi Pilih Data Pilih Data Validation Pilih List Nah Sort Code nya Itu Dari Sini Dari Sini Kalau Sudah Oke Nanti ada Pilihan Gambar Teman-teman Kita Perbesar Dulu Nah Nanti Nama Ini Kita Buat Index Caranya Sama Dengan Index Nah Yang Mau Dicari Apa Nih Yang Dicarikan Nama Kita Blok Nama Koma Kita Match M A T C H Kurung Buka Match Dengan Index Ini Yang Kita Cari Ini Koma Terus Array Mana Nih Aduh Salah Koma Match Saya Ulangi Ya Sama Dengan Index Kita Block Mana Nih Block Sininya Koma Match Oh Bukan Koma Sorry Teman Titi Koma Match Terus Kita Cari Kata Kuncinya Titi Koma Lagi Kata Kuncinya Ada Dimana Disini Kita Block Semua Titi Koma 0 Oke Nah Kenapa Ini Munculnya Sama Karena Disini Di bagian Ini Jangan F Harusnya C Nah Sudah Muncul Teman Teman Saya Ulangi Index Kurung Buka Yang Akan Kita Cari Apa Jenis Kelamin Kita Block Jenis Kelamin Titik Koma Kalau Ada Yang Pakai Koma Koma Ya Teman Teman Titik Koma Match Match Dengan Pencarian Ini Titik Koma Lagi Kita Block Kolom Pencarian Koma Lagi Titik Koma Lagi 0 Nah Sudah Muncul Teman Teman Ini Tinggal Kita Copy Ini Kita Ganti E Nah Sekarang Saya Block Aja Dulu Block Saya Ganti Warnanya Biru Ya Saya Masukkan Shapes Ini Akan Up Ini Nanti Menampilkan Hasil Fotonya Saya Buang Outline Saya Rubah Jadi Abu Abu Nah Ini Pada Bagian Sini Kita Ganti Gambar Gambar Aja Oke Kita Kembali Kodingan Klik Dua Kali Pada View Karena Menampilkan Gambar Ada Di Sheet 2 Ya Sheet View Kita Tambahkan Kode Ini Nanti Saya Jelaskan Kodenya Disini Rubah Worksheet Disini Worksheet Worksheet Ya Benar Kita Paste Nah Pada Bagian Ini If Target Address Yang F6 Ini Kita Rubah Sesuaikan Dengan Ini Sesuaikan Dengan Index Ini Disini 8 Kita Rubah Disini E Disini 8 Oke Kalau Sudah Simpan Seperti Biasa Filenya Format XLSM Simpan Sekarang Kita Coba Jalankan Nah Sudah Muncul Teman Terus Kalau Saya Ganti Ini Nah Muncul Teman Ini Nabila Fotonya Ini Terus Misalnya Saya Ganti Yang Ini Data Siapa Ini Data Ibn Nah Disini Bener Teman Terus Misalnya Saya Ganti Data Ini Fotonya Rubah Nama Jenis Kelamin Juga Rubah Saya Ganti Misalnya Fotonya Ini Nah Sudah Rubah Lagi Teman Jadi Nanti Misalnya Saya Tambah Datanya Disini Mana Rudy Didoa Jenis Kelamin Laki Kelas Tiga Fotonya Misalnya Foto Apa Nih Misalnya Foto Foto Ini Saya Input Data Berhasil Ditambah Kita Cari Di Sheet View Nah Ini Nah Muncul Teman Teman Ini Foto Saya Nama Rudy Doa Laki Kelas Tiga Oke Mungkin Itu Saja Teman Teman Pertemuan Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Yang Butuh Coding Silahkan Di Download Di Deskripsi Kita Sama Sama Belajar Mudah Semuanya Bisa Membuat Aplikasi Yang Keren Dengan Microsoft Excel Terima Kasih Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terakhir Jangan Lupa Bahagia Tetap Semangat Terima Terima kasih telah menonton!